well hello, sekarang gua mau ngasih tau cara ganti kampas terendepan honda pcx, ini yang ABS ya ini bisa dipake di semua motor sih, ini universal aja tapi kadang-kadang agak berbeda dikit sistem pengunciannya, kadang ada yang pake 2 ke baut L ada yang cuma klip doang, tapi ini kurang lebih sama oke pertama, sebelum kita buka ini baut 2 ini, kita buka ini dulu ya karena nanti kalau udah kita buka baut pegangan itu, kita megangan susah buat megang kaliper buat buka baut ini karena kan kadang agak keras kan, ini kita buka ya oke ini udah, segini aja terus kita buka ini aduh nanti bentar, gak susah nih pake 1 tahun bentar gua buka dulu ya, bentar gua buka, gua kendorin dulu dulu ya, habis itu gua lanjutin video nih, bentar ya oke ini udah gua kendorin ini pun juga udah nah terus abis itu kita tarik ke belakang nah pas kita tarik ke belakang ini agak diginiin ya, agak dipintir dikit, di squeeze dikit tujuannya buat nge-press pistonnya sebenernya gakpun gapapa sih, tapi gua seneng kayak gini, biar gampang aja nge-press pistonnya nah biar pistonnya kembali ke dalam lagi kalau misalnya udah kayak gini, mau nge-press manual juga bisa sih, tinggal kita masukin obeng ingin atau apapun untuk benda pipih yang buat disini bentar ya aduh sorry sorry nah buat disini abis itu kita tekan dulu ya nah pokoknya gitulah ini by the way gua seribet sorry ya, gua gak pake tripod nih susah angle nya intinya pokoknya dipres sampai pistonnya ini masuk semua ke dalam habis itu baru kita lepas oke, ini gua lepas dulu nanti gua lanjut videonya pas udah lagi pemasangan kanvas barunya ya bentar ya well, ini kanvas selamanya udah gua lepas ini tinggal kita taruh kanvas barunya ya yang ini kanvas barunya disini posisinya aduh sebentar, gua set sebentar ya, gua set dulu abisnya baru gua lepas videonya bentar nah kanvas pertama kayak gini posisinya jadi dia udah sangkutin disitu loh terus abis itu kayak gini ntar tinggal dimasukin AC dari sini kan hop jatuhnya nah satu lagi juga sama sebentar ya gua set dulu ya nah kayak gini satu yang disini kayak gitu yang kirinya kayak gini yang kanan kayak tadi ya ini tinggal kita masukin AC dan abis itu jadi sih bentar ya oke ini kita masukin AC udah, tinggal dikencengin abis itu pasang lagi di apa namanya di di disnya terus abis itu udah tinggal kencengin gitu beres jadi yaudah kayak gua gak perlu menunjukin video proses pemasangan lagi ya gua cuma intinya aja kayak gitu perhatiannya nanti ya sendiri alat bisa lah gitu jadi yaudah gitu loh dan oke bye